selamat menikmati oke kita sama-sama disini ya oke ya pada kesempatan hari ini kami akan memberikan sebuah informasi yang sangat membahas suatu informasi up to date ya sangat terbaru ya kenal ya yang namanya Pak Taufik ya oh kenal sekali Pak Taufik banyak dong yang pada kenal semua ya yang namanya Pak Taufik iya M. Taufik gitu kan ini adalah Pak Taufik ya waktu ketua DPD KDK Jakarta yang juga ketua DPD KDK Jakarta yang mengingat untuk Bapak Basuki Sahya Purnama masuk penjara iya masuk penjara ini dan ini adalah kasih sekali kenapa sih Pak Taufik kasian ya karena dia dianggap bohong gitu ya oh gitu ya dianggap bohong gitu ya Pak Taufik ternyata dianggap pembohong padahal beliau itu kan rencananya kan mau menjadi ya boleh dikata ya pahlawan lah di dalam mana waktu demo ya ya demo demo untuk menurunkan Ahok menurunkan Ahok gitu ya tetapi malah diteriki bohong 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 gitu ya diteriaki oleh warga bohong saat Taufik pisara gitu ya jadi di 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 waktu Pak Taufik pidato berbisara kepada pengunjuk rasa dari masyarakat aliansi masyarakat Jakarta Utara ya Amju ya yang menuntut Bapak Basuki Sahya yang pernah alias Amju diturunkan dari jabatannya sebagai gubernur ketika naik ke atas mobil komando untuk mengajak warga masuk dan berdisco di dalam gunung DPRD beliau kan DPRD ya iya Pak Taufik kan untuk apa diajak masuk ya saya paham betul apa yang anda suarakan saya mohon maaf kalau teman-teman DPRD belum hatir dan saya mewakili teman-teman yang lain apa yang anda sampaikan jadi bahwa saya akan disampaikan ke teman-teman lain kata Taufik melalui lospecker ya hanya berjanji untuk menyampaikan depan gedung DPRD di Kaya teman-teman lain gitu ya tidak bisa tidak bisa kata warga di otot warganya ya mobil gitu ya mereka mempertanyakan absennya anggota Dewan yang lain gitu ya jadi banyak anggota Dewan yang absen ya yang banyak yang hadir ya ya itu bukti bahwa DPR itu males-males ya jadi maunya apa kata Pak Taufik ya terus warga berteriak ahok timpukin batu beres waduh ini jangan seperti itu ya itu anarkis bro setelah itu Pak Taufik memanggil anggota DPRD yang lain dari fraksi Gerindra yang lain seperti Pak Sarif oh iya Pak Sarif untuk maik ke mobil setelah itu Taufik mengajak warga untuk masuk ke dalam gedung dan berdiskusi begini jangan ada jangan ada yang anarkis ya rumah ini adalah rumah saudara sudah betul saudara ke DPRD dan sudah betul apa yang Anda minta gitu ya kita akan diskusikan di dalam kata Pak Taufik bohong 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 kata warga ya aduh kasihan Pak Taufik ya 20 orang silahkan masuk lobby bohong ya kata Pak Taufik enggak bisa harus semua kata warga begitu ya kalau semua tidak muat tempatnya sayang gitu ya saudara sudah katakan 30 orang 30 orang yang saya terima kata Pak Taufik ya jadi cuman di apa namanya itu diteriaki bohong bohong begitu ya jadi sangat sangat kasihan sekali ya dan akibatnya Pak Taufik itu dipaksa ya untuk tanda tangan suat perjanjian ya untuk menurunkan Ahok di dalam waktu 7 hari 7 hari dan akhirnya gimana akhirnya gimana wakil ketua DPRD DKI Jakarta ya yang bernama Pak Taufik berjanji akan berkomunikasi dengan semua fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali hak penyatakan pendapat atau HMP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta itu pernah mengupayakan HMP itu terhadap Ahok terkait sejumlah komentarnya terhadap DPRD namun tapi kan hanya diam saja menjanjikan untuk menghidupkan lagi HMP itu sesuai dengan tuntutan warga aliansi masyarakat Jakarta Tarah Amjum mereka menuntut seperti itu yang menuju kasa di DPRD DKI Jakarta DKI Jakarta ngomongnya yang jelas namun janji saja tidak cukup akhirnya gimana warga memaksa penghidupkan perjuangan akan menindaklanjuti tuntutan mereka dalam waktu satu pekan alias tujuh hari jadi cukup tujuh hari iya saya sudah bilang sebetulnya kalau sudah dipaksa seperti itu kan jadikan iya malu kalau tidak bisa menjalankan malu coba Pak begini saja Pak sudah tantangan kan kita baca saja ya berang-berang ya oke Pak begini saja Pak kalau bisa kita bikin surat tertulis saja kata salah seorang warga di gedung DPRD DKI Jakarta hal itu terjadi dalam dialog yang lainnya bersama warga Pak Taufik sempat ya menolak ini tersebut dia mengatakan hal itu tidak perlu karena DPRD tidak memiliki mekanisme memiliki mekanisme sendiri ada aturan khusus ada aturan yang dibuat gini saudara-saudara saudara-saudara kita mau melakukan sesuatu yang baik harus dengan cara yang betul DPRD itu punya mekanisme saya itu berjanji ke saudara akan mengkomunikasikan ini dengan semua fraksi iya harus dikomunikasikan dulu kata Pak Taufik jadi gak semudah itu namun mau warga atau memenjarakan Ahok ada seorang warga mulai menulis surat bekerja di atas lembar kertas waduh mati Pak Taufik iyalah gak bisa berkutik akhirnya kan dipaksa-paksa seperti itu kan iya toh iyalah surat tersebut ditulis tangan ya harusnya malu warga tidak menyediakan matre pada kenyataannya kan apalagi duit gak ada dan tulisannya duit itu matre saja tidak ya gak ada aduh anggota DPRD yang lainnya namanya Pak Ramli Ramli ya Pak Ramli ya saya kenal tapi dia gak kenal sama saya tapi Pak Taufik tidak menatangani sampai dia keluar gedung oh gak berani gak berani tanda tangan kan kesikl itu malu kalau bisa menjalankan itu akhirnya menandatangannya juga surat tersebut ya dikejar-kejar kan dikejar-kejar di paksa itu anggota DPRD yang Jengkarta mengadakan rapat paripurna untuk menurunkan gubernur harus dikejaran Pak Sukit Sayapurnama dalam waktu sesingkat-singkatnya harus di penjara gitu ya harus seperti ini gak mudah lah jika tidak warga akan kembali membawa masa yang lebih banyak oh silahkan silahkan berani ya Pak Taufik menurunkan Pak Ahok paling am juta dalam waktu satu minggu ini gak bisa tetap ada prosedurnya Pak Taufik lalu mengatakan bahwa suatu satu pekan ke depan dia baru baru akan ya baru akan itu baru akan mengkomunikasikan hanya baru mau bicara dengan semua fraksi tidak mungkin waktu diturunkan begitu saja dalam waktu satu pekan itu kan benar Taufik pun tidak masalah jika warga kembali datang pekan Pak Taufik menangtang juga mempersilahkan silahkan silahkan kata Pak Taufik artinya Pak Taufik juga bisa gak berani dengan sebegitunya atau ujud-ujud ya misalnya dikasih tempo ditekan oleh warga Jakarta Utara ya fraksinya kan bukan hanya Pak Taufik saja banyak fraksi menurunkan Pak Ahok ya dalam waktu berapa ya tujuh hari tujuh hari iya 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 di kampung gue di kampung di kampung gue anggota FIPR cuma kumulkan anak pengangguran karena malah sekolah saya duit dari parkiran Indomaret Alfamat parkiran liar minta-minta duit ke pedagang-pedagang warna-warna kecil murah dan sebagainya gitu ya aduh ada yang mengatakan lawakan murahan konsumsi untuk manusia-manusia bodoh iya emang miyoku miyomisuke nah Taufik enak lah kalau ditodong tuh rasanya begitu makanya jangan suka sok-sok bela yang salah makanya jadi bener-bener salah juga kan iyalah jadi terpaksa gitu kan dipaksa teratangan kan malu lah jangan jadilah sok-sok jadi pahlawan lah malu jadi aduh kalau ditodong seperti itu ditodong-sok ditodong tangan kan hanya di juga berani kan iyalah aku tadi penis kelihatan kerja kalau pas ada yang dilu kalian tak berguna ada yang mengatakan TTS ya gerombolan setan gak mau gak tau aturan atau mekanisme pemerintahan anti-demokrasi iya nah kapan kalian majunya kalau pola pergenya aja sama seperti orang primitif primitif dan nafsu binatangnya itu loh anti-perhadapan temen nafsu itu sudah 800 ribu loh 800 ribu udah banyak ya itu orang perlu segera menyatakan